Dewi Persik ungkap fantasi seks liar, suka nonton BF dan berkosa pria Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Dalam kesempatan yang berbeda, Dewi Persik membeberkan mengenai pelampiasa nafsunya serta fantasi seks liarnya saat ia menginginkan untuk berhubungan badan Seperti yang diketahui, Dewi Persik merupakan sosok selebriti yang kerap tampil berani dan mengaku tidak munafik Dewi Persik mengungkapkan bahwa dirinya suka nonton film porno yang dimana sudah menjadi kebutuhannya Saya suka nonton film BF, Blue Film, terus saya main sendiri Itu sudah kebutuhan buat aku, aku gak munafik ya mas Aku suka nonton sendiri, terus aku coba sendiri di depan webcam gitu Bukan yang couple ya, ya single kata Dewi Persik Bahkan Dewi Persik secara belak-belakan membeberkan bahwa dirinya merupakan tipikal wanita yang liar dan mendominasi saat berhubungan seks Saat itu orangnya terlalu liar mas, karena saya itu orangnya akan memperkosa bukan diperkosa Kalau dirancang saya lebih dominan, jadi aku tuh orangnya begitu kata Dewi Persik Pemilik nama Dewi Muria Agung tersebut menyebutkan bahwa dirinya tidak bisa diam saat berhubungan badan dan selalu ingin bergoyang Kalau disuruh diam, aku gak suka, aku suka dominasi biar jawabnya saja yang diam, biar aku yang goyang Soalnya, hayalan aku keluar semua disitu kata Dewi Persik Tidak hanya itu saja, Dewi Persik juga menceritakan pengalaman serta kesannya bagaimana ia berhubungan badan dengan para mantan suaminya Saipul Jamil dan Aldi Tahir yang merupakan mantan suaminya Dewi Persik tersebut dianggap belum memenuhi kualifikasinya Hal itu diungkapkan beberapa tahun lalu sebelum dia menikah dengan Angga Wijaya Dua suami aku, aku sedikit jubit udah keluar jadi susah deh makanya nanti aku pengen punya jawab yang rajin Minum jamu biar kuat, kata Dewi Persik Saat menikah dengan Angga Wijaya, Dewi Persik terlihat memberikan kesan bahagia walaupun pernah dilanda konflik rumah tangga Bahkan Dewi Persik juga mengatakan jika Angga Wijaya termasuk suami yang sering meminta jata Pertama bukan guru yang baik, kedua cuma sebentar, terus yang ketiga minta terus, kata Dewi Persik Terima kasih telah menonton Ditendang dari rumah mewah Dewi Persik, curhat pilu Angga Wijaya mendadak dibongkar oleh mantan pacar Saipul Jamil Melu jadi pengangguran, gimana caranya ya? Ditendang dari rumah mewah Dewi Persik, curhat pilu Angga Wijaya mendadak dibongkar mantan pacar Saipul Jamil Melu jadi pengangguran Angga Wijaya dan Dewi Persik telah diputus pengadilan agama Jakarta Selatan resmi bercerai Tiap pengadilan sudah membacakan putusan atas permohonan tolak cerai Angga Wijaya terhadap Dewi Persik dalam sidang yang digelar pada Senin 1 Agustus Kini Angga Wijaya menceritakan kondisinya setelah bercerai dengan Dewi Persik Memang sebelumnya Angga Wijaya tinggal di rumah mewah bersama Dewi Persik Namun kini dirinya hidup sederhana di kos-kosan Angga Wijaya mengaku tinggal sendirian di kosan tersebut Aku tinggal di rumah kos Aku tinggal sendiri di sana Kata Angga Wijaya dalam tayangan dari Youtube Intense Investigasi Meski tinggal di kos-kosan Angga tetap merasa bersyukur Pria berusia 35 tahun ini merasa Tempat tinggalnya sekarang cukup layak Dia mengatakan kini hidupnya tak perlu dengan gaya mewah dan sesuai kemampuan Kalau buat aku pribadi sih cukup Ya ngapain mewah-mewahan, biaya besar Ucap Angga Bergayalah sesuai isi dompet Kalau kita gak punya, ngapain gaya-gayaan Sambungnya Angga Wijaya juga hanya membawa barang-barang pribadinya setelah keluar dari rumah Dewi Persik Ya aku hanya bawa barang-barang aku aja Barang-barang yang di sana semua akan punya dia Ungkap Angga Wijaya Aku hanya ikut menikmati fasilitas dia aja Tapi aku tidak ingin memilikinya Tambahnya Sementara itu penyanyi dangdut Indah Sari membongkar curhatan Angga Wijaya Kepadanya sebelum bercerai dengan Dewi Persik Sebagai sahabat Indah Sari mengaku sering mencari tempat curhat bagi Dewi Persik dan Angga Ketika menghadapi permasalahan rumah tangga Menurut Indah Sari, Angga Wijaya pernah mengelukkan dirinya yang tak memiliki pekerjaan Kak, aku ingin lho nafkahin istriku Tapi gimana caranya ya? Kata Indah menutupkan curhatan Angga Aku bilang kerja AA bisa main sinetron, kerja di PH atau kerja yang berbau entertain bisa deket terus sama Mami Indah Sari juga menyarankan Angga Wijaya agar bisa berdiri sendiri tanpa nama Dewi Persik yang mengikutinya Ya tapi kan saya maunya ngantri deneng Cuma aku bilang mungkin udah saatnya AA berdiri sendiri ucap Indah Sari Bahkan dikatakan Indah Angga Wijaya sudah merasa tenak hati dengan statusnya yang menganggur Kak, kayaknya Dewi gak bahagia sama aku, Angga udah sering bicara kayak gitu Ujar Indah menirukan curhatan Angga Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!